Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan mengulas mengenai buah alpukat lokal yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Buah alpukat unggulan yang mampu menyaingi alpukat unggul lainnya di pasar lokal. Bahkan katanya, alpukat yang satu ini sudah mendapatkan penawaran untuk dapat diekspor ke pasar Eropa. Namun sebelum kita membahas mengenai alpukat asal Malang, Jawa Timur ini, bagi anda yang belum subscribe channel kami, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Kabupaten Malang merupakan sentra perkebunan ternama di Indonesia. Banyak jenis tanaman buah yang mampu tumbuh dan berbuah dengan baik saat ditanam di wilayah ini. Sebut saja apel, kopi, jeruk, dan durian. Adalah empat varietas tanaman buah yang banyak dikembangkan di Kabupaten Malang. Tapi bukan hanya itu, ada satu lagi jenis tanaman unggul yang lain, yang sangking istimewahnya, buah tersebut mendapatkan penawaran agar dapat diekspor ke Swiss. Buah tersebut adalah alpukat, dan alpukat yang dimaksud adalah alpukat pameling. Alpukat pameling adalah alpukat lokal unggul yang sebelumnya bernama Alpukat Arjuno. Nama tersebut diambil karena pada mulanya tanaman ini dikembangkan di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang berada di lereng Gunung Arjuno. Tapi nama tersebut tidak terdengar gaungnya, padahal potensi yang dimiliki oleh alpukat tersebut sangatlah besar. Hingga kemudian, pada tahun 2015, nama alpukat Arjuno diganti menjadi alpukat pameling oleh Rendra Krishna, Bupati Malang pada saat itu. Arti dari nama pameling adalah tereling-eling atau selalu teringat. Penggantian nama ini diharapkan agar orang yang sudah menikmati lezatnya alpukat pameling akan selalu teringat dan ingin mencoba merasakannya lagi. Terbukti setelah diganti nama menjadi alpukat pameling, hanya butuh waktu 2 tahun untuk menempatkannya sebagai salah satu primadona buah-buahan di tingkat nasional, di mana dalam acara pekan nasional petani nelayan yang diadakan di Aceh pada tahun 2017 silam, alpukat pameling mendapatkan peringkat juara 2 sebagai buah unggul nasional. Hal tersebut memang pantas didapatkan, mengingat alpukat ini memang memiliki banyak sekali keunggulan. Di antaranya adalah ukuran buahnya yang besar. Satu buah alpukat pameling memiliki bobot dengan kisaran 600 gram hingga 1,2 kilogram, serta mampu mencapai bobot maksimal melebihi 2 kilogram. Dengan bobot buah yang besar, maka tidak aneh jika menyebutnya sebagai alpukat jumbo. Bentuk buahnya lonjong memanjang, dengan diameter yang lebih besar. Kulit buahnya berwarna hijau. Daging buahnya memiliki warna kuning mentega dengan tekstur buah yang pulen, lembut serta harum. Daging buahnya tebal dengan ukuran biji yang relatif kecil. Tentu Anda akan merasa puas dengan hanya memakan satu buah saja. Dari segi tanaman, pohon alpukat pameling memiliki tingkat adaptivitas yang tinggi, serta mampu tumbuh optimal pada wilayah dataran rendah hingga ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Pohonnya juga genjah, hanya membutuhkan waktu 3 tahun, hingga pohon alpukat pameling menghasilkan buah perdana. Sedangkan dari segi produktivitas buah, alpukat yang satu ini dapat berbuah sepanjang musim, serta dapat mengalami 2 kali masa panen. Panen pertama biasanya terjadi pada bulan Juni, dan panen selanjutnya terjadi pada bulan Desember. Untuk 1 kali panen, rata-rata pohon alpukat pameling mampu menghasilkan buah hingga 400 kg. Jadi dalam 1 tahun, pohon alpukat pameling rata-rata mampu menghasilkan buah hingga 800 kg. Harga jual alpukat pameling juga tergolong tinggi. Saat buah melimpah, 1 kg alpukat ini dihargai sekitar 30 ribu rupiah. Sedangkan saat buahnya langka, untuk 1 kg buah mampu mencapai harga 50 hingga 60 ribu rupiah. Dengan pohon yang mampu menghasilkan buah sebanyak 800 kg per tahun, tentu sudah bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Dari sumber yang kami dapatkan, katanya alpukat pameling sudah mendapatkan tawaran untuk diekspor ke Eropa. Bahkan, investor dari Swiss meminta agar disediakan alpukat pameling sebanyak 100 ton setiap bulan. Hanya saja permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena kurangnya ketersediaan buah yang dikirim. Mengingat lahan untuk perkebunan alpukat di wilayah kecamatan Lawang juga terbatas. Sementara itu, belum banyak diketahui perkebunan alpukat pameling lain di luar wilayah Jawa Timur. Sebenarnya banyak jenis alpukat lokal yang menerima penawaran untuk dapat diekspor ke luar negeri. Seperti contoh alpukat siger dari Lampung. Dan juga alpukat muriah dari Kudus. Hanya saja kita masih belum mampu untuk memenuhi permintaan tersebut karena ketersediaan buah yang terbatas. Kasus-kasus tersebut menandakan bahwa peluang usaha dalam membudidayakan alpukat masih sangat terbuka lebar di Indonesia. Bagi Anda yang ingin mengebunkan alpukat, apalagi alpukat pameling, Anda bisa mendapatkan bibitnya dengan menghubungi kami secara langsung lewat nomor WA yang tersedia. Demikian ulasan kami mengenai alpukat unggul dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin berkebun alpukat. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.